Intro Saat ini maraknya kejadian bullying di Indonesia menimbulkan perhatian khusus di dunia pendidikan. Kasus-kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah dan keluarga dapat merusak generasi muda saat ini. Menyikapi hal ini, Kepala Kantor Dikpora Magetan gencarkan program sekolah rama anak di wilayahnya. Pembatasan penggunaan handphone, perketat pengawasan ke anak atau pelajar. Menurutnya, maraknya aksi bullying, kekerasan orang tua terhadap anak, kesesama pelajar, tak lain dipicu oleh medsos yang tak terkontrol dalam penggunaannya di tengah zaman era digital. Saat ditemui di sela acara peringatan hari kesakian Pancasila, Kedikpora Magetan Suwoto di jajaran TKSJ SMP, ia sudah menyampaikan saat rakor dengan para kepala sekolah agar tetap melakukan program sekolah rama anak. Jajaran di Kedikpora yang memenangi sekolah-sekolah TKSJ SMP, saya sudah menyampaikan kemarin juga ada rakor dengan kepala-pala sekolah. Kita sampaikan bahwa kondisi di luar sana banyak kejadian bumi. Pak Kedan, supaya tetap musim ya. Kita kan sudah sekolah rama anak ya. Jadi, sekolah rama anak itu harus berjalankan, supaya kondisi peserta didik itu nyaman. Jadi nyaman, dan saya juga sudah membuat surat edaran. Surat edaran tentang tata tertentu pendidik dan tenaga pendidikan, termasuk peserta didik. Jadi peserta didik itu ketika masuk sekolah harus bagaimana pertama salib, dapat tangan dengan guru, kemudian bersama, kemudian ketika makan di kantin pun dia harus tidak boleh dengan lari-lari, harus duduk, dan itu bagian dari upaya, supaya tidak terjadi apa ya, ya mungkin buli ya kerennya antar peserta didik. Alhamdulillah ya sampai saat ini itu tidak terjadi. Mudah-mudahan Pak Kedan tidak menjadi yang terjadi. Kalau bawa HP itu sebenarnya boleh nggak di lingkungan sekolah itu, Pak? Apa? Membawa HP. Bawa HP itu tertentu ya, kalau sepanjang kelihatan. Tapi ketika pembelajaran itu HP kan ditang. Ya, ada kebijakan khusus sekolah-persekolah. Ada yang, kalau di SD tidak bawa HP, tidak ada yang bawa. Kalau di SD karena ketika ada pelajaran tertentu itu pakai media itu. Tetapi ketika sudah pelajaran, semua HP ditaruh. Yang meminta Magetan agar tetap safe dan tidak ada kejadian bullying di wilayah Magetan. Dari Magetan, tim liputan Garda TV. Jangan lupa. Jangan lupa om hidrat langsung. Jangan lupa om Jangan lupa om ni Sampai jumpai Tariwati Terima kasih telah menonton!